Aksi Diego Mandieta di lapangan hijau tidak akan lagi bisa disaksikan masyarakat pecinta klub sepak bola Persis Solo. Kabar Diego Mandieta tutup usia cukup mengejutkan publik sepak bola di kota Solo, Jawa Tengah. Apalagi di akhir hayatnya, pesepak bola asal Paraguay ini terlantar. Selain bergelus seorang diri melawan sakitnya, hingga tidak mampu membayar ongkos perawatannya sebesar 160 juta rupiah. Ironisnya, selama 4 bulan gaji Diego belum dibayarkan klub yang dibelanya. Sepanjang membela klubnya, kehidupan Diego Mandieta sangat sederhana. Tinggal di dalam kamar kos seluas 4x5 meter di daerah Kalitan Solo. Di setelah waktu rehatnya bermain sepak bola, Diego mengaku belum bisa pulang ke negaranya. Padahal ia begitu merindukan anak dan istrinya. Diego Mandieta bahkan diketahui menunggak bayar kos selama 6 bulan. Dari diagnosa terakhir, Diego meninggal karena virus dan jamur yang sudah menyebar di tubuhnya, hingga menyebabkan ketahanan tubuhnya menurun. Sebagai sebuah klub sepak bola yang membawa nama Kota Solo, pemerintah Kota Solo pun melempar kesalahan kepada manajemen Persi Solo. Ini sekaligus presiden buruk bagi dunia sepak bola tanah air. Seperti tidak ingin terbelit dalam polemik kematian pemain asing, pengurus klub sepak bola tempat Diego bernaung saat ini seolah terburu-buru melunasi tunggakan gaji yang belum dibayarkan kepada Diego. Sebesar Rp131 juta untuk pembayaran gaji Diego selama 4 bulan. Diego yang ada di manajemen yang sampai saat ini belum terlunasi, sudah kita realisasi semua untuk kita transfer ke rekening pribadi istri Diego Mandieta yang ada di paraguwe, total jumlahnya Rp131 juta. Inilah ironi sepak bola Indonesia. Keberadaan para pemain asing di Indonesia semata-mata bagian dari rencana meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Klub sepak bola yang mendatangkan para pemain asing pun tidak asal comot. Tidak sedikit pemain asing di kompetisi sepak bola nasional sudah menganggap Indonesia sebagai negeri keduanya. Tetapi, apa yang kemudian dialami para pemain asing ini? Peristiwa memprihatinkan yang dialami Diego Mandieta menjadi potret buram, perlakuan buruk klub sepak bola di tanah air kepada pemainnya. Onggo Broto, Solo, Jawa Tengah